Intro Shalom teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba ngebahas Hal yang menarik Untuk kita ketahui Yaitu tanda dia Sedang memikirkan kamu Sekali lagi Tanda dia Sedang memikirkan kamu Nah harapan saya Apa yang coba saya bagikan ini Dapat membantu Dan memberkati Teman-teman muda Sehingga kita bisa jadi peka Bisa jadi tajam Dalam menganalisa Apalagi Kalau kita juga suka sama dia Kan keren Dia suka kita Dia memperhatikan kita Dia memikirkan kita Kita juga sama Suka sama dia Hanya mungkin Kepekaannya aja Yang perlu dipertajam Sehingga Teman-teman Antara dia dengan teman-teman Bisa bersatu Dalam hubungan Yang diberkati Nah berikut ini Tanda Dia Sedang Memikirkan kamu Yang pertama Tanda dia memikirkan kamu adalah Dia Mengatakan Kamu itu Sering hadir Dalam Mimpinya Nah Saya selalu Sampaikan Ada beberapa Faktor Mengapa Orang sampai Bermimpi Ada beberapa Faktor Mengapa Orang sampai Bermimpi Salah satu Faktornya adalah Terlalu Dipikirkan Jadi kalau teman-teman Ada masalahnya Dan engkau Terlalu Memikirkan Masalah itu Sampai Masalah itu Membuat engkau Berpikir keras Maka Percayalah Kemungkinan Apa yang engkau Pikirkan Keras itu Akan terbawa Sampai kepada Mimpimu Dan itu Biasa terjadi Jadi kalau Dia bilang Kamu itu Beberapa kali Hadir loh Dalam mimpiku Itu Tanda dia Sangat-sangat Memikirkan Kamu Sampai Kebawa Kedalam Mimpinya Semua orang Pasti Pernah Mengalami Hal demikian Karena Sangking Dipikirkan Kebawa Kemimpinya So Kalau dia bilang Kamu beberapa kali Ada dalam mimpiku Itu Kode Itu Signal Betapa Dia Sangat Memikirkan Kamu Itu Yang Pertama Yang Kedua Tanda Dia Sedang Memikirkan Kamu Maka Yang kedua Adalah Dia Suka Mengirimkan Pesan Secara Tiba-tiba Tanpa Kamu Ketahui Tanpa Kamu Tebak Tapi Dia kirimkan Secara Tiba-tiba Atau Mendadak Nah Kenapa Dia kirimkan Tiba-tiba Mendadak Kadang Dia kirimkan Waktu Kamu Lagi Tidur Kadang-kadang Dia kirimkan Waktu Kamu Lagi Kerja Kadang-kadang Dia kirimkan Waktu Kamu Masih Pagi-pagi Sekali Baru Bangun Dia kirimkan Nah Dari situ Kita amat-amati Kenapa ya Dia kirimkan Jam 12 Dia kirimkan Jam 1 Kadang Jam 3 Kadang juga Jam 7 Dia kirimkan Jam 6 Dia kirimkan Kenapa ya Nah Dari sini Kita bisa Mempelajari Oh ternyata Dia sangat Memikirkan Karena Sangkit Memikirkan Dia Dia kirimkan Jam berapa Nah saya pun Pernah Hal-hal Demikian Saya alami Karena Sangkin Sukanya Saya Dengan Seseorang Saya itu Istilahnya Beberapa Kali Kirimkan Pesan Secara Mendadak-mendadak Yang Yang Nanyalah Hal-hal Yang Kurang Pas ya Yang Ungkapin Ungkapin Apalah Pokoknya Entah itu Malam Entah itu Subuh Entah itu Pagi-pagi Sekali Pokoknya Mengirimkan Pesan Secara Tiba-tiba Itu Menandakan Bahwa Dia Sedang Memikirkan Kamu Nah Tanda yang Ketiga Dia Sedang Memikirkan Kamu Maka Yang ketiga Adalah Dia Memberikanmu Atau Sering Memberikanmu Kado Ataupun Hal yang Spesial Nah Kenapa Dia Lakukan Itu Salah Satu Bukti Bahwa Dia Memikirkan Kamu Bisa Saja Waktu Dia Jalan-Jalan Kemal Terus Dia Lihat Ada Sesuatu Yang Menarik Untuk Diberikan Ke Kamu Nah Karena Sangkit Kamunya Muncul Terus Di Pikirannya Kemal Pun Dia Berpikir Tentang Kamu Kemana Dia Jalan Dia Berpikir Tentang Kamu Dia Lihat Semacam Hadiah Atau Kado Dia Berpikir Tentang Kamu Ya Dikirimlah Ke Kamu Nah Inilah Salah Satu Tanda Bahwa Dia Sedang Memikir Ke Kamu Yaitu Dia Sering Memberikanmu Kado Atau Hadiah Tapi Ya Perlu Juga Jadi Catatan Jangan Jadi Kita Berharap Harap Yang Lain Ya Karena Semua Juga Orang Mau Melakukan Itu Nah Kalau Sampai Dia Melakukan Itu Berarti Dia Sedang Memikirkan Kamunya Itu Yang Ketiga Yang Keempat Tanda Dia Sedang Memikirkan Kamu Maka Yang Keempat Adalah Dia Selalu Hadir Di Depanmu Tanpa Janjian Ini Artinya Seperti Apa Artinya Begini Tiba Tiba Kamu Lagi Di rumah Tiba Tiba Dia Sudah Ada Di Depan Rumah Kamu Lagi Nongkrong Sama Temanmu Tiba Tiba Dia Sudah Ada Di Depan Tidak Ada Janjian Kamu Lagi Kerja Tiba Tiba Dia Sudah Di Depan Kantormu Ngejemput Tawari Jemputan Antara Rumah Tidak Ada Janjian Tapi Tiba Tiba Muncul Nah Ini Salah Satu Tanda Bahwa Dia Itu Sangat Sangat Memikirkan Kamu Sangking Memikirkan Kamu Dia Muncul Di Setiap Sisi Kehidupan Di Pekerjaan Di Rumah Terus Di Tempat Nongkrong Di Mana Dia Muncul Karena Apa Dia Sangat Sangat Memikirkan Kamu Itu Yang Keempat Kemudian Yang Kelima Tanda Dia Sedang Memikirkan Kamu Maka Yang Kelima Adalah Dia Nge Like Atau Menyukai Fotomu Yang Lama Atau Fotomu Yang Terlama Jadi Kalau Kamu Punya Instagram Facebook Jadi Fotomu Yang Paling Lama Tiba Tiba Kamu Dia Like Kalau Instagram Kan Bisa Ketahuan Siapa Yang Like Itu Fotomu Yang Paling Lama Dia Like Muncul Pertanyaan Kenapa Dia Like Berarti Dia Stalking Sampai Tahun Keberapa Dia Stalking Dia Stalking Terus Terus Dia Like Nah Dari Situ Kita Bisa Tau Kenapa Dia Like Fotoku Yang Sangat Lama Dari Situ Kita Bisa Tau Ternyata Dia Sedang Memikirkan Saya Ternyata Dia Sedang Memperhatikan Saya Itu Penting Banget Itu Penting Banget Untuk Kita Tau Tandanya Dia Sedang Memikirkan Kamu Nah Kemudian Yang Kenam Tanda Dia Sedang Memikirkan Kamu Maka Yang Kenam Adalah Dia Ingin Teleponan Jadi Kalau Kalian Teleponan Sama Kalau Kalian Teleponan Dia Itu Pengen Teleponan Itu Kalau Bisa Jangan Putus Kalau Bisa Terus Menerus Teleponan Kalau Bisa Dari Senin Sampai Hari Minggu Dapat Senin Telepon lagi Sampai Hari Minggu Kalau Bisa Begitu Teleponan Jangan Lagi Push Teleponan Pokoknya Teleponan Nah Kenapa Sampai Begitu Itulah Tanda Salah Satu Bahwa Dia Sangat Berfikir Tentang Engkau Itu Salah Satu Tanda Bahwa Dia Sangat Memikirkan Engkau Itulah Reaksinya Nah Kemudian Yang Ketujuh Tanda Dia Sedang Memikirkan Engkau Maka Yang Ketujuh Adalah Dia Buat Status Di Sosmed Atau HP-nya Yang Berkaitan Tentang Kamu Ya Saya Enggak Tau Apakah Dia Buat Tentang Puisi Di Puisi Itu Dia Menggambarkan Tentang Ciri-cirimu Tentang Model Kamu Dia Gambarkan Dan Dia Buat Puisi Disitu Dia Buat Kata-kata Disitu Menggambarkan Pribadimu Nah Dari Sini Teman-teman Bisa Tahu Ternyata Dia Sangat Memikirkan Engkau Ternyata Dia Sedang Memikirkan Dirimu Sampai Dia Membuat Puisi Sampai Dia Membuat Kata-kata Di Sosmed Dia Ataupun Di Hempon Dia Nah Ini Yang Ketujuh Yang Kedelapan Tanda Dia Sedang Memikirkan Engkau Maka Yang Kedelapan Dia Nyanyi Atau Berpuisi Jadi Dia Nyanyi Sambil Menggitar Mungkin Atau Nyanyi Hanya Dengan Suara Saja Begitu Dia Nyanyi Atau Dia Membuat Puisi Atau Karangan Dengan Suara Begitu Dia Nyanyi Dia Kirimkan Ke Kamu Nah Kenapa Dia Kirimkan Kenapa Dia Nyanyi Karena Dia Memang Sangat Memikirkan Engkau Ada Banyak Orang Begitu Ada Banyak Orang Begitu Jadi Dengan Semua Potensinya Dengan Semua Talentanya Dia Pakai Dia Buat Musik Dia Buat Lagunya Terus Dia Kirim Nah Itu Tanda Apalagi Dia Kirim Malam Malam Jam 12 Apalagi Dia Kirim Jam Jam Tidur Orang Lagi Tidur Kamu Lagi Tidur Dia Kirimkan Itu Lagu Itu Tanda Bahwa Dia Sedang Memikirkan Engkau Nah Kemudian Yang terakhir Tanda Dia Sedang Memikirkan Engkau Yang terakhir Adalah Dia Sangat Antusias Dalam Chat Ataupun Teleponan Dengan Kamu Jadi Setiap Kali 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 Langsung Berbalas Balasan Karena Ada Orang Kali 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 Langsung Berbalasan Teleponan Juga Langsung Diangkat Nah Dari Situ Kita Bisa Tahu Ternyata Dia Sedang Memikirkan Engkau So Ini Yang boleh Saya bagikan Teman-teman Muda Ada Beberapa Tanda Jelas Yang Menandakan Dia Sedang Memikirkan Engkau Dia Sedang Menaruh Perhatian Kepadamu So Teman-teman Jadilah Pekah Jadilah Tajam Siapa Tahu Yang Memikirkan Kamu Ini Adalah Jodohmu Apalagi Kalau Kamu Juga Suka Dia Kamu Juga Memikirkan Dia Sama-sama Suka Sama-sama Memikirkan Mana Tahu Sama-sama Kalian Berjodoh So Jadilah Pekah Jadilah Tajam Ini Yang Boleh Sebagikan Anak Muda Saya Berdoa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Dapat Membantu Kehidupan Pesan Saya Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Saya Percaya Hari Ini Adalah Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Dari Tuhan God Bless you